Sebagian nelayan di kampung nelayan Kabupaten Tanjung Cebung Barat memilih untuk membuat dan memperbaiki jaring Hal ini dilakukan untuk mengisi waktu luang akibat kondisi cuaca yang tidak mendukung untuk melaut Cuaca hujan yang disertai angin kencang dan gelombang tinggi yang terjadi dalam beberapa bulan terakhir Membuat sebagian nelayan memilih untuk tidak melaut Untuk mengisi waktu luang, nelayan di kampung nelayan terlihat memperbaiki dan membuat jaring Salah seorang nelayan Muhammad Minto mengatakan Aktivitas membuat jaring dilakukan selain karena kondisi cuaca yang tidak mendukung untuk melaut Juga untuk mendapatkan kualitas jaring yang terjamin dengan ketahanan jaring mencapai 5 tahun Selain itu biaya yang diperlukan untuk membuat jaring sendiri lebih murah dibandingkan membeli jaring Dalam satu hari, Manto mengaku dapat merajut hingga 3 jaring khusus ikan laut dengan panjang sepanjang 30 meter Untuk membuat jaring ini, Manto hanya modal berkisar 2 juta rupiah Sementara apabila membeli, Manto harus mengeluarkan uang sebanyak 5 juta rupiah Sementara apabila membeli jaring, Manto harus mengeluarkan uang sebanyak 3 juta yang terjadi Manto tidak bisa diperlukan untuk berkisar 3 juta rupiah Dua jaringnya, ukuran berkisar 6 meter rupiah Kami dapat membeli jaring, kami dapat membeli jaringan kembali jadi aksesan Dagingnya agak awet, Pak. Awet, ya.